Bang Hai hai selamat datang di channel nya VS Creation Jangan lupa ya like, comment, and subscribe Dan selamat menonton Eka Sarilorena Skyliner O500R 1836 Prodi 313 Disusul Prodi 312 Woy, dua unit ya Ya, kembali lagi bersama saya Setelah seharian tadi gak monten Baru sempet turun dan ini ketemu kapal Batu Madi di Denam Aga 7 Baru bongkar ya ini Bis yang pertama keluar ada Eka Permatagung Scania 410 Dengan bodi andalanya Avante Nomor 7124 Pintu 034 Ya ampun gelap banget disini pencahayaannya kurang ya Nah itulah pokoknya Unitnya Selanjutnya ada Aurel Trans Kaisar Bodi Zeppelin Eh, Zeppelin bukan ya basicnya ini ya Oh iya Zeppelin Romba HDD Jetbus 3 Ex Haryanto ya Belakangnya gasruk tipis-tipis Disusul Rosalia Indah Voyager MHD 163 Wah ada Menara Kudus dan stiker wayangnya khas PO sebelumnya PO Haryanto MHD 163 dari Bogor tujuan Palembang Penumpangnya nggak begitu rame Cuma Empat puluhan persen ya dari kapasitas Oh iya hari ini tanggal 27 Juli 2023 23 jam 9 lebih 10 menit Ayo orang fokus nih Ini angil fokusnya Dan masih bongkar Lalu selanjutnya ini ada Sinar Jaya Amar bodi 11RA Perasaan ketemani 11RA terus lah ini ya Dengan bodi andalan Sinar Jaya Group SR2 Rombaan Cikendokan Atau SR2 ala-ala Di basicnya SR1 diromba jadi SR2 Tapi cukup manis ya Masih ganteng Dan mulus tentu saja rombaannya Wah gasruk tipis-tipis ya Akupansi penumpangnya Lima puluhan persen aja dari kapasitas kursi yang tersedia Dan ini ada lagi unit yang keluar dari BSI Atau Bunisari Indah Mandiri 7954 AM Tujuan Palembang dari Bandung Ditempel ketat Rosalia Indah Yang dari Cikarang MHD 162 Cikarang Jakarta Palembang Untuk BSI terpantau full seat ya Ini sasisnya RK8 Air Suspension Dan penumpangnya full seat Akupansinya ya Hampir 100% lah pokoknya Kamer body 92 Lalu MHD 162 nya Ini rame gak ini yang dari Cikarang Yang dari Bogor tadi Cuma 40an persen Yang dari Cikarang Ya Sama aja 40-50% juga Jadi udah mulai masuk musim sepi nih ya Untuk penumpang-penumpang bis Dari Jawa Maupun dari Sumatera Yang mau bepergian Palapat Jaya Logistiknya cukup ramai Ini bisnya masih ada lagi gak Wadah kayaknya itu di belakang Sumatera Inland Transport Palapat Jaya Tumben dia naik eksekutif Biasanya naik reguler Masih ada ternyata bisnya ya Walaupun gak banyak Ini ada Adi Prima Tujuan tangan goyang-goyang Jakarta Palembang Dengan nomor 252 Jetbus 3H Kalau gak salah Unit ini X Eka Permata Agung Atau Epa Star Ya kalau salah Mohon dikoreksi Cuma kemarin ada yang ngabarin Ini katanya X Eka Permata Agung Kakupansi penumpangnya Full seat ini Adi Prima 252 nya Dan unit terakhir Yang keluar Bisnya gak banyak Mayoritas logistik Di dek bawah Kapal Batu Mandi Di jam 9 lewat 15 menit Selesai bongkaran dek bawah Jam 9 lewat 21 menit Udah mulai muat dari tadi ya Logistik-logistik seperti biasa Yang pertama dimajuin Selanjutnya untuk bis pertama Yang maju Ada harapan jaya 7842 UT UT atau UI itu ya Dengan rute SB09 Surabaya Palembang Nomor bodi 548 Dan Okupansi penumpangnya 100% Atau full seat ya HT Eko HT H548 Kalau HT Mempahala ke sana Ya 74842 UT bener Selanjutnya 19RB Bank Bank akhir Yang bawa Ini si Kota Bumi Apa Palembang Cipitung 19RB Dengan bodi Bandaranya Lalu Adi Prima Ventura 292 Jakarta Palembang Ini bodi terganteng Sang Tariksa Ventura Kok di GWHDD Dan penumpangnya Full seat Jauh Dari suaranya RK8 Bener RK8 Okramajati 7484 IS Gino RG Full seat juga Ini RGR suspension Wah Adi Prima Ini Jorjoran Biasanya Gak banyak Yang dari Sumatera Juga Ini Bekasi Palembang Ternyata Bukan Jakarta Lalu Terakhir Atau penutup Di kloter Awal Ada Hibaputra Atau hidup Baruputra 7591AL Jakarta Bandung Dari Palembang Bodi JetBas 2 HDD Nomornya E40 Okupan Cipung Penumpangnya Ya 90an persen Hino RG Juga Ini Hino RG Ini Masih banyak PO Yang Menjalankannya Terutama Untuk Antar Pulau Sumatera Jawa Jam 10 Lewat 25 Menit Atau Hampir Setengah Sebelas Setelah Tadi Kapal Batuman Di Bisnya Gak Banyak Sekarang Kita Coba Peruntungan Di Port Link 3 Ini Barusan Sander Kapalnya Persiapan Bongkar Lagi Buka Ram Untuk Dek Atas Dia Sudah Mulai Bongkar Sudah Mulai Bongkar Dek Bawa Di Awalnya Logistik Dek Atas Juga Ada Beberapa Logistik Atau Pickup Pribadi Masih Lumayan Ramai Logistik Semua Dek Bawa Jangan Jangan Bis Yang pertama Keluar Adalah Laju Prima Bandung Jakarta Jambi LP 49 Body Jet Bass 2 HDD Adib Putrom Belakang Aman Terus Terus Yuk Terus Okupansi penumpangnya Ramai LP 49 Selanjutnya ada Eka Permata Agung Ngiring Ngalangkung Nomor 7049 Palembang Jambi Tujuannya Dengan nomor Body 021 Ngiring Ngalangkung Nibis dari Sumatera Selatan Tapi Nicknamenya Pakai Nicknam Sunda Yang Ngiring Alangkung Selanjutnya ada ALS Medan Bogor Padang Sidempuan Body Skyliner Nomor Pintu 23 Full paket Langsung Meliuk Meliuk Biar enggak Gasru Belakang Langsung Terus Terus Full paket Full senyum Pokoknya Pintu 23 Mahala Kencana Jakarta Palembang 5021 Bisnya juga Enggak banyak Ini porting 3 ya Biasanya Ringingan Di porting 3 ini Cuma berapa unit Aja 5021 Penumpangnya Tapi lumayan Full seat Oke di lapangan Parkir Ada 2 unit Sinar jaya Baru masuk ya Yang depan 19RD Yang belakang 7XA Yang dari Palembang Berarti tadi Yang body 19RB Atau Bis bandara Dia mobil Pringsewu Pringsewu Bogor Ini unit terakhir Bongkaran Dan lanjut Mot Di jam Setengah 11 Kurang Alah Setengah 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 Lewat Langsung Muat Tapi logistik Dulu ya Mobil ikan Biasanya yang Kayak gini Bok-bok ikan Ada 2 unit Atau 3 unit Kalau yang Ini yang Terpal Biru Ini Kayaknya Buah-buahan Ternyata Mot logistik Dulu Yang dimajuin Itu Truk-truknya Dari Dermaga 1 Parkiran Eksekutif Logistik Kan Di sana Parkirnya Bisnya Mungkin Nanti Nunggu Separoh Pemuatan Baru Dimajuin Ini Mot buah Ini Harusnya Kalau Nggak Kelapa Nangka Atau Apa Itu Buah-buahan Yang Jelas Ini Apa Ini Ini Juga Buah-buahan Apa Ada Bok Itu Si Apa Nasi Kot Yang Buat Nasi Kotak Itu Steroform Lanjut Yang Truk-truknya TS-TS Dimajuin Biar Durasinya Agak Panjang Nyambi Ngetruk Jadi CCTV Terus Ternyata Bisnya Sepi Sepi Dari Port Link Tiga Cuma Berapa Biasanya Kalau Muat Bis Dari Pulau Jawa Bisa 15-an 15-20 Unit Itu Tadi Cuma Berapa Ini Mod-mod Logistik Dulu Logistik Lumayan Banyak Dari Sumater Soalnya Bisnya Belum Ada Tambahannya Di Sebelah Kanan Ada 4 Sebelah Kiri Mungkin Kalaupun Ada 4 Berarti Sekitar 8 Unit Maksimal Cuma Nanti Kita Lihat Aja Pas Lagi Muat Ada Berapa Totalnya Simbah Ranger Masih Mulus Banget Kabin Tenaganya Ya Gak Bisa Diragukan Lagi Udah Teruci Langsung Cukup Terawat Berarti Mesin Simbah Simbah Ranger Yang Lain Coba Kekuatannya Gimana Oh Ini Mode Kalem Powernya Juga Mantep Ini Gak Mau Kalah Sama Yang Mudah Mudah Simbah Ini Atuk Jam 11 Kurang 10 Menit Rombongan Bis Akhirnya Dimajuin Setelah Udah Banyak Bandar Logistik Yang Maju Unit Yang Pertama Dimajuin Ada Sinar J 19 RD Kota Bumi Lampung Tujuan Kalider Cibitung Bapak Nalim Atau Bang Nalim Yang Ada Di Balik Kemudi 19 RD Dan Bapak Ipul Seperti Biasa Itu Lari-lari 19 RD Diberangkatkan Bang Nalim Bang Jauh Selanjutnya Bandung Prabu Mulih HT 5044 Bahala Kencana Full Shift 5044 Ipul Ngapain Lagi Standby Disitu Damry 4938 Royal Class Werno Biru Abang Biru Lampu Nedisco Selanjutnya 7XA Palembang Pak Supri Di balik kemudi Palembang Cibitung Berarti Dua unit Cibitung Masuk bareng Yang 19RB Tadi Atau Yang Bis Bandara Berarti Dari Pringsewu Tujuan Bogor Berarti Kita Nggak Ketemu Sweet Class Sama Yang Eksekutif Lekres Malam Ini Lalu Ada 5251 Royal Class Putih Damry Bullshit Juga Ternyata Lalu Lalu Kloter Terakhir Damry Dipaniku 039 49 Panikku Atau Dimana Kamu Oh Ternyata Di Belakangnya Masih Ada 49 35 Tidak Kelihatan Tadi Tadi Nyempil Di Samping Truck Di Panikku Salah Satu Yang Paling Boys Aksesoris Di Damry Cabang Lampung 49 35 Nah Ini Unit Terakhir Yang Naik Kapal Port Leng 3 49 35 Dilanjut Belakangnya Logistik Lagi Rosalia Indah Yang Muara Ini Sudah Masuk Atau Belum Biasanya Sejak Segini Cuma Tidak Kelihatan Atau Dua Kapal Sebelumnya Katanya Kapal Tadi Depan Port Leng Tiga Tidak Ada Rosalia Indah Lanjut Logistik Lagi Masih Banyak Di Lapangan Parkir Logistiknya Mungkin Ada Ya Kalau 20 Unit Adalah Harusnya Ada Rebecca Concept Masih Terus Mod Logistik Dari Tadi Ya Jam 11 Lewat 11 Menit Panjang Umber Rosalianya Baru Masuk Ada Tiga Unit Dan Ini Masuk Logistik Kayaknya Rosalian Nanti Naik Kapal Belakang Ini Sudah Sembilan Puluhan Persen Hampir 100 Persen Pemuatan Dan Mayoritas Isinya Angkutan Logistik Jadi Primadonanya Angkutan Logistik Ini Portling Tiga Malam Ini Portling Tiga Sudah Selesai Kegiatan Pintu Atau Ram Door Sudah Ditutup Semua Baik Di Atas Maupun Di Bawah Dan Tiga Unit Rosalian Indah Ini Mungkin Pasti Naik Kapal Belakang Ya Soalnya Tadi Portling Tiga Full Logistik Jadi Angkutan Logistik Malam Rosalian Indah Yang Masuk Malam Ini Mobil Dari Muara Enim Yang Depan Sendiri MHD 166 Kelatan Jogja Muara Enim Terus Yang Tengah Ini Avanti 155 Malang Malang Solo Muara Enim Lalu Belakang Sendiri 160 Blitar Solo Dari Belitang Jadi Tiga Unit Sapu Jagatnya Rosalian Indah Memang Biasanya Masuk Diantara Jam 11 Sampai Jam 12 Malam Dari Muara Enim Dan Dari Belitang Untuk Dermaga Satu Lagi Proses Pemuatan Itu Kepel Doraemon HM Baruna Ada Peace Tadi Kalau Nggak Salah Lorena Terus Karunia Karunia Itu Rebranding Dari Sumatera Raya Trans Sama Tadi Ada Putra Belitang Kalau Nggak Salah Cuma Nggak Sempat Ngerekam Karena Antriannya Agak Susah Kita Masuk Kesana Tadi Dan Ini Udah Jam 11 Lewat 25 Menit Atau Jam Setengah 12 Malam Oke Untuk Video Hari Ini Cukup Sekian Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Bye Bye Jangan Lupa Like Comment And Subscribe Dan Yuh Nokong